Intro Oke, kita jumpa lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Salam sejahtera untuk kita semua Hari ini saya kembali menyapa Sudara-sudara sebangsa dan setanah air Rekan sejawat Maupun aktivis Pejuang kebenaran Serta masyarakat pemerhati hukum Dan pencipta kebenaran Sudara Dari mimbar mahkamah kebenaran Saya ingin memberikan edukasi Saya tahu Teman-teman Banyak yang pintar Saya juga menyadari Bahwa sebetulnya mungkin edukasi saya ini Anda sudah tahu Tapi saya yakin masih banyak masyarakat Kita yang merindukan Adanya edukasi Semacam ini Kepada Anda yang merasa manfaatnya ada Edukasi ini Maka Sampaikan kepada sahabat Anda Kepada teman Anda Untuk mengikuti program yang saya sampaikan Karena Apa yang saya mau sampaikan ini adalah merupakan suatu program penting Atau Pembelajaran penting Atau edukasi penting Tentang apa? Tentang Hukum pidana dan penerapannya Yang selama ini Kadang-kadang Amburadu Saudara Tanpa bermaksud merendahkan Dari pihak manapun Saya ingin Supaya kita Mulai sadar Bahwa ternyata penerapan hukum Yang dilakukan oleh Kawan-kawan atau Para aparat penegak hukum Masih banyak yang tidak mengikuti ketentuan Saudara Sebangsa dan setan air Negara Republik Indonesia Adalah negara hukum Itu Tidak bisa ditawar-tawar Sebagaimana Diuraikan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-undang dasar 45 Saudara sekalian Kita ini Mengikuti hukum dan Memakui hukum Serta menjalani hukum Karena adanya Amanat undang-undang tersebut Kemudian Saudara sekalian Pada amanat undang-undang Dasar 45 Pasal 27 Ayat 1 Ya Tentang persamaan hak Maksudnya Persamaan hak Semua orang Kedudukannya di muka hukum Sama Orang kaya Orang miskin Orang pintar Orang bodoh Sama Ketika melanggar hukum Maka sama-sama Harus mempertanggungjawabkan Perbuatannya Jadi sekali lagi Saya disini hadir Memberikan kita Edukasi Bagi yang belum tahu Bagi yang sudah tahu Mungkin untuk Merima ini Mengingatkan Bahkan yang sudah ingat Kadang-kadang lupa Lupa kenapa Dasarnya Orang itu Dituntut secara hukum Karena Undang-undang Dasar 45 Amanatnya Pasal 1 Ayat 3 Negara hukum Kemudian Amanat yang kedua Yang membuat kita harus Semuanya Patuh pada hukum Sebagai negara hukum Adalah Pasal 27 Ayat 1 Undang-undang Dasar 45 Ya Semua orang harus Tunduh dan patuh Pada hukum Baik itu Masyarakat biasa Pejabat Penegak hukum Aparat penegak hukum Maupun Masyarakat jelatan Ya Saudara sekalian Kita Kalau kembali Kalau kita berbicara Masalah pidana Pidana itu Pada bab 1 Mengatakan Ya Kauhan pidana Mengatakan Batas-batas beratunya Aturan pidana Dalam perundang-undangan Jadi ada batasan Bukan semua Tindakan Langsung Dipidana Tidak berdasarkan Undang-undang Nah Pada pasal 1 Ayat 1 Berbunyi Suatu perbuatan Tidak dapat Dipidana Kecuali berdasarkan Kekuatan Ketentuan perundang-undangan Pidana Yang telah ada Yang disebut Asas legalitas Jadi harus Jadi harus Ada Namanya Pembuktian Saudara Kemudian Selain daripada Kauha pidana Amanat Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan Kehakiman Pada pasal 6 Ayat 1 Perhatikan Baik-baik Bunyi pasal 6 Ayat 1 Ya Tidak seorang pun Dapat dihadapkan Di depan pengadilan Kecuali undang-undang Menentukan lain Artinya Hanya orang-orang Yang memang Bersalah Yang boleh dibawa Ke persidangan Nah Disitulah Kadang-kadang Kita butuh Argumentasi Disitulah Saudara-saudaraku Perlu pengetahuan Hukum Bahwa Yang mau dihukum Itu bukan hakim Yang mau dihukum Itu bukan jaksa Bukan JPU Yang mau dihukum Itu bukan penyidih Dan yang mau dihukum Itu bukan penyidih Melapor Tapi terlapor Yang dilaporkan Harus Mempertanggungjawabkan Nah Kalau tidak sesuai Anda jangan pasrah Bungkoan Mintalah Bantuan Mintalah Perlindungan Kalau Anda sudah Minta ke sana kemari Tidak mendapatkan Bantuan Anda bisa Telepon ke Nomor 085 2311 50281 Atau 081 357 765 165 Setidaknya Barangkali bisa memberikan arahan Kepada saudara-saudara semua Saya prihatin Masih banyak Yang kita sering temui Di sana sini Ada namanya rekayasa Ya Ada namanya Kriminalisasi Orang tidak bersalah Orang tidak bersalah Sudah dihadapkan Di muka hukum Seolah-olah Dia dianggap bersalah Ini Tidak boleh terjadi Karena apa Pasal 28 D Mengatakan Bahwa Setiap orang berhak Untuk Mempertahankan Harkat Matabat Dan kehormatannya Tidak boleh Ada yang Di Apa ini Dikriminalisasi Saudara sekalian Sebangsa dan setanah air Saya ingin Supaya teman-temanku Sahabatku Saudaraku Terutama Anda-anda ini Judiol Ya Yang sedang memulai Menjadi Penggiat hukum Atau pekerja hukum Atau pengamat hukum Tolong pahami Ya Ini Ini Ilu yang tidak mungkin Anda dapatkan Dari bangku kuliah Di bangku kuliah itu Hanya memberikan kita Pelajaran secara random Tapi Secara spesifik Tidak Kecuali Kalau Anda bertanya Itu pun Dosen belum tentu Menyampaikan Secara Secara Gamla Karena mereka Belum tentu Pernah menjadi Terdakwa Atau Pernah menjadi Pekerja hukum Nah Saya bisa menyampaikan ini Dengan cara gamla Saya Sebagai aktivis Penggiat hukum Penjuang kebenaran Juga adalah Advokat Berprofesi Advokat Selain daripada Advokat Saya ini Langganan Kriminalisasi Ya Saya punya lawan Bukan lawan yang Kelas Rasterly Bukan Lawan saya Mafia Kelas Berat Ya Yang dirupung oleh Aparatur negara Yang diganti negara Pakai uang rakyat Saya tidak mempersalahkan Pemerintah Yang saya salahkan Adalah hukumnya Ya Saudara Pada Bab 1 Tentang Bab 1 Pasal 1 KUHA Disana Menerangkan Tentang ketentuan umum Ya Menguraikan Tentang kedudukan Dan webenan Masing-masing Yang dimaksud Oleh undang-undang ini Maksudnya Webenan Para Penegak hukum Ya Penyidik dan penyidikan JPU dan penuntutan umum Ya Penyidik adalah Orang yang melakukan Penyidikan Sedangkan penyidikan Adalah rangkaian Tindakan penyidik Untuk mencari Alat bukti Untuk mengumpulkan Data-data Mulai dari Menerima Laporan Kemudian Memeriksa dokumen Pendukung Ya Kalau ada Perbuatan pidana Dicari Perbuatan pidana Apa Perisiwa pidana Apa yang Yang terjadi Dimana Kejadiannya Ya Eh Apa barang buktinya Ya Data pendukungnya Modus operandinya Apa Ya Motifnya Apa Lalu siapa Korbannya Kenapa Dia lakukan Itu semuanya Bukan sekedar Orang itu Dibilang Kamu melakukan Tindak pidana Tidak bisa begitu Kalau hukum kita Yang namanya Pasal 27 Mengatakan Equality before the law Persamaan hak Ya Itu harus Adil Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton